Semacam seminar pun dilarang polisi itu waktu itu. Karena NGO-nya begitu kuat lobby-nya gitu. Jadi dulu tahun 60-an itu kita leading di negara Asia Tenggara, negara yang paling bernafsu dan paling banyak punya ahli nuklir. Tahun 80-an, 90-an itu dianggap kalau ngomong nuklir itu dosa besar gitu. Dan sudah mulai bangkit lagi. Undang-undangnya tahun 2007 itu sebetulnya sudah menorong. Ya, sebut energi baru itu jelas-jelas disebut energi baru itu termasuk nuklir gitu. Bahwa can itu harusnya juga termasuk nuklir gitu. Tapi masih saja 30 tahun lebih selalu dibilangnya nuklir itu sebagai opsi terakhir. Dulu kan Direkturat saya itu di samping energi baru terbarukan juga mengenai sebagai sekretariatnya PTE, Pandil Teknik Sumber Dari Energi. PTE itu adalah mesinnya dari Bakoren dan Koordinasi Energi Nasional. Dulu rasanya malah lebih mantap di situ. Nah, itu waktu tahun 80-an itu masih mengatakan opsi terakhir. Sekarang sudah 30 tahun lebih masih opsi terakhir gitu. Padahal 2007 undang-undangnya sudah mengatakan bahwa energi baru itu termasuk nuklir gitu. Dan itu harus didorong gitu di dalam pasal-pasal itu gitu. Nah, sekarang ini arahnya mulai memisahkan arah energi baru dan energi terbarukan. Oh gitu. Ya, karena EBT tidak jalan kemudian mau membentuk undang-undang energi terbarukan jarang. Itu saya sudah menyakinkan bahwa kalau mau bikin undang-undang, undang-undang EBT. Karena undang-undang energinya bunyinya EBT gitu. Tapi rupanya lu punya lebih kuat selalu dikatakan, kalau Pak Okrin itu kan sudah ada di undang-undangnya Pak Tan gitu. Nah, posisinya sekarang itu begitu. Nah, sambil menunggu sebelum mulai, satu lagi bahwa sebetulnya undang-undang energi terbarukan atau undang-undang EBT itu tidak perlu ada. Karena undang-undang energi itu sudah sebetulnya sudah 70 persen isinya itu mendorong EBT gitu. Cuman ada peraturan pemerintah yang harusnya diterbitkan sesuai pasal 20 dan 21, mau nanti diperiksa undang-undangnya, itu bahwa harus dibuat suatu peraturan pemerintah bagaimana caranya untuk memberikan insentif, bagaimana memberikan insentif. Tapi itu tidak pernah keluar. Yang keluar adalah langsung ke permen. Nah, permen itu kan sektoral. Waktu energi terbarukan itu harus memperoleh insentif melalui apa? Apa itu? Tarif, apa namanya? Fit-in tarif dan sebagainya. Ya, pasti di luar sektor itu enggak setuju. Menteri keuangannya enggak punya payung. PLN-nya enggak punya payung. Menteri BUMN-nya enggak punya payung. Harusnya payung-payung itu ada di undang. Di peraturan pemerintah sesuai pasal 20 dan 21 itu. Yang belum pernah diterbitkan. Kita bisa masuk di situ sehingga nanti nebeng juga nuklirnya. Karena yang di 20-21 itu bilangnya EBT, bukan hanya E.T. Jadi kalau mendorong itu harus mendorong dua-duanya. Sebenarnya keuangannya begitu. Saya bisa katakan begitu karena terus terang Pak Jarod, mungkin saya itu kan mulai dari tahun 79 sudah menangani mengenai EBT KAE. Jadi itu sudah 40 tahun. 40 tahun. Saya kira itu kalau boleh seperti itu Pak Jarod. Baik, baik. Ini mongkong nanti kalau bisa memberi komentar. Kita, saya harus memulai. Assalamu'alaikum. Assalamualaikum. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan. Kita akan memulai segera webinar ini. Mohon untuk di-mute ya. Supaya nanti tidak ada gangguan suara bagi. Pokoknya kita mengikuti di acara ini. Nah, kita mengundang tiga narasumber. Aslinya dua narasumber dan satu pengamat. Yaitu Pak Edi Midiono. Beliau adalah Direktur PLN, Direktur Utama PLN 2001-2008. Jadi toko listik. Kemudian juga ada Pak Andika Prastawa. Beliau adalah toko listik. Toko energi terbarukan saya ingin. Karena Ketua Umum Energi Surya Indonesia. Dan beliau adalah salah satu pejabat di BPPT. Dan pembahasannya nanti adalah atau penanggamnya Pak Agus Puji Prastiono. Beliau pernah menjadi staff ahli di Kemenis Dekiti. Sekaligus, beliau adalah ketua penggagas bagaimana mengimplementasikan PLTN. Terutama di Kalbar. Dan nanti saya minta Pak Susiko Widodo, Ketua Himni, untuk bisa membuka sesarang singkat acara ini. Nama saya Jarod Wisnu Broto. Saya menjadi Kepala BATAN 2012-2018. Nah, tata cara knowledge sharing atau webinar ini seperti apa? Jadi tata caranya adalah dibuka oleh saya, menyampaikan tema. Saya nanti akan berbicara skopnya terkait dengan webinar ini. Kami akan memperkenalkan pembicara, serta membacakan riwayat hidup. Nanti ada secara singkat, Ketua Himni, menyampaikan apa itu Himni. Mungkin banyak yang tidak mengenal. Kemudian pembicara menyampaikan materinya masing-masing 20 menit. Jadi ada tiga pembicara. Dan selama dan selama dan sesudah penyampaian materi, peserta diminta untuk, kalau ada pertanyaan, silakan menggunakan media chat kepada saya, kepada host. Nah, pertanyaan itu nanti akan kita bacakan seusai para pembicara menyampaikan materinya. Selama webinar, saya harapkan Bapak-Ibu sekalian untuk mem-mute audionya atau mic masing-masing. Dan maksimal kita akan selesai pada pukul 18. Nanti akan saya sampaikan kesimpulan. Nah, acara singkat ini tentu saja tidak bisa memberikan kesimpulan apapun berkait dengan tantangan energi nuklir atau PLTN di Indonesia. Saya akan bercerita lingkungnya. Sudah hampir 50 tahun. Tadi salah satu peserta Pak Indro cerita sudah cukup lama. Jadi sudah hampir 50 tahun program PLTN Indonesia itu dicanangkan. Dimulai pada tahun 1972, kalau secara resmi, dibentuknya Komisi Persiapan Pembangunan PLTN oleh Badan dan Departemen PU dan Tenaga Listrik. Waktu itu. Kemudian, jajah pendapat, Badan melakukan jajah pendapat nasional 2014-2016. Bahkan hasilnya sangat tinggi. yang mendukung nuklir, yaitu terakhir tahun 2016, 77,53 persen. 77,53 persen. Sangat tinggi. Bahkan secara lokal di Kalbar tahun 2019 kemarin juga sangat tinggi, mendekati 90 persen. Biasanya para penggian nuklir itu punya alasan. Untuk memperkuat ketahanan energi seiring dengan pertambahan penduduk, ingin tetap ekonominya tumbuh 5 persen per tahun, dan seterusnya, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, ingin menggunakan energi bersih, apalagi kita punya komitmen terhadap COP21, yaitu mengurangi emisi karbon sampai 29 persen pada tahun 2030. Namun, sampai sekarang belum ada titik cerah. Jadi, masih bentuk. Belum ada suatu pernyataan mengatakan go nuklir dari pemerintah atau keinginan kita itu biasanya dari Presiden. Nah, pertanyaan utama, jangan-jangan Indonesia itu tidak butuh nuklir. Jangan-jangan. Apakah Indonesia benar atau tidak? Kalau tak butuh, apa troposan yang bisa kita lakukan sehingga keinginan para penduduk nuklir itu bisa tercapai? Saya kira masalah ketergantungan, masalah harga mahal PLTN dan lain-lain selalu muncul di kalangan yang menentang nuklir ataupun kita belum siap budaya kita, masalah lain-lain menyebabkan. PLTN nanti sajalah pilihan terakhir. Nah, ada tiga cara di sini yang nanti akan memaparkan sudut pandang masing-masing. Pertama adalah Pak Edi Widiono. Kita mengenal beliau adalah tokoh, seorang yang lama di PLN, lahir di Malang, 15 Mei 1963, sarjana teknik elektro di ITB, kemudian mengambil master di London, dan magister manajemen di Prasitya Mulia. Beliau berpengalaman sebagai Direktur Utama PT PLN cukup lama, 2001-2008, dan juga di DEN. Saya kira beliau lama di DEN, saya sempat bertemu beberapa kali dalam merapat di DEN. Kemudian juga beliau adalah berkarir puluhan tahun di perusahaan listrik PLN tersebut, sehingga bisa bercerita sudut pandang seseorang yang bergejimpung, langsung praktisi di dunia kelistrikan. Yang kedua, Pak Andika Prastawa. Beliau lahir di Ujung Pandang, 20 Februari 1965, masih muda ini, meskipun namanya Andika Prastawa, dan lahirnya di Ujung Pandang, aslinya orang Jawa. Jadi silahkan nanti kalau mau bertanya pakai bahasa Jawa juga boleh. S1, Teknik Elektro ITP, 1989. S2-nya di Virginia Polytechnic Institute and State University. S3-nya di Ilmu Teknik Nustas Indonesia. Saat ini beliau adalah salah satu Direktur di IBBPT, dan beliau sangat menarik sebagai Ketua Umum Asosiasi Energi Suria Indonesia. Jadi sudut pandang tokoh energi terbarukan bisa kita dengarkan, sekaligus anggota Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan. Satu lagi penanggapnya adalah Pak Agus Puji Prastiono. Dia ini adalah tokohnya di akhir-akhir 2016-2019, ingin menggulkan PLTN di Kalimantan Barat. Berapa kali ketemu Pak Gubernur Kalimantan Barat. Lahir 14 Agustus 1959, S1, Teknik Mesin UGM, 1986. S2-nya di Shizuoka University. Kemudian S3-nya di Manajemen Pendidikan UNJ Jakarta 2009. Beliau adalah staff untuk Ministri BD, 2014-2019. Pernah menjadi deputy juga untuk eranya masih Kemen Ristek, belum ada deputy-nya. Beliau pernah di DEN, waktu tetap pemerintah di DEN. Kemudian juga ketua tim penyiapan dokumen pembangunan dan komersialisasi PLTN 2016-2019. Saat ini beliau adalah pengajar di Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian riwayat singkat dari ketiga pembicaraan hari ini. Sebagai pembuka, saya lagi kami mohon Pak Susilo Widodo untuk bisa menyampaikan kata-kata singkat apa itu himni dan bagaimana program mungkin ke depan. Monggo Pak Susilo. Baik. Terima kasih Pak Jarot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak-Bapak pembicara hari ini, Bapak Edi Tiono, Bapak Pak Prastowo, dan penanggap Pak Agus Puji Prastiono. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kediaan Bapak-Bapak sekalian untuk hadir kali ini. Dan terima kasih juga Pak Jarot yang telah menjadi pemerakarsa pertemuan ini, pertemuan yang diharapkan bisa bergulir secara berseri, serial pertemuan yang telah dimulai minggu lalu. Ini jadi ini pertemuan atau webinar yang kedua. Dan tentu saja ini saya kira menjadi bagian dari kegiatan himni himpunan masyarakat di masa COVID-19 ini. Jadi himni seperti yang diminta oleh Pak Jarot untuk diperkenalkan, himni itu telah didirikan tahun 1995 di tengah-tengah gencarnya Indonesia ingin introduksi PLTN pertama saat itu masih di ujung lemahabang Jepara saat itu. Saat itu didirikan himni dalam rangka ikut serta melakukan pemasyarakatan ipek nuklir khususnya untuk introduksi PLTN itu. Namun demikian organisasi yang berbasis keilmuan, independen, profesional ini ya mengalami pasang surut. Kita berjuang sudah mengalami dua jenis undang-undang yang menjadi ajuan, yaitu undang-undang pokok tenaga atom tahun 1964 yang saat itu sebenarnya pemerintah lah yang misalnya punya kewajiban untuk yang bisa untuk membangun PLTN. Namun demikian dengan adanya undang-undang nomor 10 tahun 1997 maka pembangunan PLTN untuk komersil perlu persetujuan BPR dan dilakukan oleh bukan BATAN namun oleh BUMN kooperasi atau swasta itu bunang yang begitu. Nah di tengah-tengah itu Himni masih ingin berjuang bersama untuk goalnya PLTN itu. Minimal kapan PLTN itu pecah telur? Nah inilah ini berjuang ini. Kali ini Himni juga menghimpun para pakar-pakar di bidang nuklir sebenarnya kalau didaptar itu mungkin ada 200-an pakar profesor doktor yang tergabung dalam Dewan Pakar Himni. Namun sebenarnya belum semua bisa bersinergi secara maksimal. Nah melalui forum-forum ini diharapkan masukin banyak Bapak-Bapak Ibu yang berkenan bergabung dalam Himni. Murah kok iurannya cuma 100 ribu per tahun. Itu saja Pak Jarot untuk perkenalkan dengan Himni. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Sekian terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Susilo. Jadi beliau memperkenalkan Himni. Sebagai narasumber pertama kami mohon Pak Edi Widiono sebagai tokoh listrik yang sangat senior untuk memberikan apa ya tanggapannya atau penyampaian sudut pandang orang listrik terkait nuklir, program nuklir. Apa kita butuh nuklir? Jangan-jangan kita memang sebenarnya masih bisa yang lain juga. Kalau Pak Edi punya pendapat kontroversial juga nggak apa-apa, kontra nuklir juga nggak apa-apa. Terima kasih Pak Jarot. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat berat ini penyebutan bagi saya disebut tokoh listrik senior. Karena saya lihat ini banyak yang lebih senior dari saya Pak. Ada Pak Indra Utomo, Pak Gerotmoko, Pak Anton, Wahyu, semuanya ini tokoh-tokoh listrik semua Pak. Jadi saya mohon izin dulu kepada para senior mohon menyampaikan pendapat kami yang padangkali mudah-mudahan tidak kontroversial. Apakah saya diizinkan share screen Pak? Sudah boleh share screen atau saya coba ya? Oke. nuklir ini sudah cukup sering Pak. di tempat yang ada sebentar ini kok. Waduh kok. Ada masalah lagi. oke, kami akan mulai dari sini aja dulu Pak. Tayangan kami itu karena sebetulnya mulai startnya dari mana kita bicara mengenai nuklir ini. saya selalu bicara dari kenyataan bahwa Indonesia ini saat ini sedang berdalam posisi energi transisi dan saya kira seluruh dunia menghadapi ini. Ini ada framework dari World Economic Forum ya. Dan kalau melihat peta Indonesia di transisi energi dunia ini ini kita berada di tempat yang hampir-hampir tidak ada perubahan Pak. kita nomor 70 di dalam ranking dari 115 negara yang apa namanya melaksanakan dicatat oleh World Energy Forum melakukan transisi energi. Sangat lambat sekali perkembangannya. Padahal posisi Indonesia di sini yang merah itu nomor 70 belum muncul Pak. Belum muncul? Belum. Maaf, maaf, maaf. Kalau begitu saya coba saya share dulu Oke, ini dia Pak. Oke, ini dia Pak. Tadi saya sampai menjelaskan mengenai framework dari Energy Transition ya kita diukur performance dari sistem dan Transition Readiness yang dan ini posisi Indonesia kecil di sini warnanya putih dekat-dekat putih berarti no change Pak, hampir no change kita kita diurutan ke 70 ini besarnya menunjukkan volume energi kita dan ini adalah yang 70 adalah nomor urut. Memang kita masih lebih baik dari Cina Cina 78 India 74 ya tapi kita tergolong kalau orang jauh bilang pupuk bawang kalau di sini ini ini saya kira bahwa Pak sudah sangat hafal mengenai kondisi PLTN di luar negeri dimana begitu banyak dan masih terus kapasitasnya meningkat terus di Amerika di negara-negara ini terus ya sedangkan di dalam perspektif dalam negeri saya bisa sampaikan bahwa sebenarnya PLN sudah sejak tahun 80-an mempersiapkan membangun PLTN tapi meredup seiring dengan krismon dan tenaga ahli nuklir dipindah tugaskan ini saya kutip seluruh pajar kita ini risetnya fokus pada bidang petani dan sebagainya kalau di sini kita belum berhasil penyampaian tapi ini bukan tugas Bantan mengoperasikan hubungan lalu kita di Pontianak saya catat itu sekarang situasi kita bagaimana sih memasuki era pasca pandemi COVID itu udah 6 bulan beban distrik industri turun mengaktifkan BPP penyediaan BPP penyediaan jadi naik PDL tidak naik terus untuk meningkatan hubungan rakyat diberi listrik gratis dan keritikan dihantam berbagai isu misalnya lonjakan rekening dan hutang 500 triliunan rupiah ini kalau kita lihat pada dokumen RKM 2019 kata-kata pengembangan pemanfaatan negara energi dikatakan pemanfaatan energi sejalan dengan Ken ini bagaimana PLN melihat situasi saat ini PLN melihat bahwa target RGPP 12,8 ribu renewables tahun 2024 dan itu itu RGPP PLN sedangkan RGPMN itu 16,3 gigawatt tetapi ternyata menurut perkiraan yang high feasibility plan itu hanya tahun 2024 hanya sebesar 13,8 gigawatt dan ini PLN sedang melakukan eksersis ini evaluasi kompleksitas risiko pendana yang keyakinan dan nampaknya akan muncul nanti reversi target yang muncul di RUPT yang kita harus disembawahi disini dalam rencana PRN belum ada PLN jadi masalah yang ingin saya sampaikan itu begini Pak kita sudah punya program energi transisi yang cukup komprehensif dan sebenarnya targetnya sudah jelas diarahkan sampai penetrasi 23% tahun 2025 31% tahun 2030 kalau tidak salah dan sejauh ini saya menangkap komitmen untuk ke arah ini masih sangat kuat terakhir kami ada dalam satu seminar bersama Ketua Komisi 7 dalam seminar yang judulnya menakar target menakar ulang target 23% tahun 2025 beliau dengan keras dan tegas menyatakan harus dicapai 23% tahun 2025 artinya harus dicapai juga 2030 dan target kalau target pulangnya saja dipertarakan mati-matian tentunya target COP21 29% greenhouse gas turun pada tahun 2030 ini juga akan diperluarkan mati-matian jadi saya melihat bahwa komitmen politik pemerintah sebenarnya cukup kuat untuk mengarah kepada energi terbarukan nah tapi di RPJMN 2024 tidak ada PLTN padahal ada identifikasi minimum ada 16.000 megawatt yang harus dibangun Sementara PLN datang dengan program yang disebut Green Booster 9300 megawatt juga tidak menyebutkan ada PLTN nah sekarang apakah PLN bisa diselipkan dalam Green Booster program bila tidak bagaimana caranya memasukkan ini dalam RU PTL ini yang menjadi tantangan dan pertanyaan kita bersama dan kalau menoleh di masa-masa sebelum ini terus saja optimisme kita mengenai PLTN itu bangun tahun lalu pada waktu kita bicara di Pontianak kenapa? karena saya melihat wah ini sudah ada otakernya yaitu pada waktu itu Inalum dan ada teknologi provider EDF menawarkan small and medium reaktor 300 megawatt Sementara Inalum sendiri butuhnya sebetulnya lebih dari 300 butuhnya lebih dari 1000 megawatt bahkan sebenarnya entah bagaimana Inalum nampaknya agak goyang sedikit terutama setelah PLN memasukkan di dalam Green Booster itu program yang mereka sebut sebagai atau PLN sebut sebagai Rebit Renewable Energy Based Industrial Development yang mencantumkan PLTA KAYAN 900 megawatt dengan target sasarannya adalah untuk smelternya Inalum saya bertanya-tanya dalam hati kenapa kok slip ini deal dengan Inalum apakah karena di rootnya Inalum ganti tapi kan gantinya pada posisi naik ke BUMN mestinya kan mestinya kan dalam posisi yang lebih menentukan di dalam mencari terobosan ini belakangan saya juga makin jauh rasanya setelah PLN mengembuskan atau menyampaikan ini ada over capacity yang cukup besar yang harus begini sehingga seolah-olah pintu untuk tambahan kapasitas PLTN ini tertutup tetapi kalau kita melihat perkembangan nuklir di dunia saya kira kepercayaan besar masih diberikan dan ini ternyata dari skenario yang ada di International Energy Agency maupun pelbagai senario mengenai outlook energi ke depan itu nuklir masih memegang peranan paling tidak 12-20% dari total kebutuhan energi dunia bila negara-negara berlomba-lomba sekarang menyatakan bahwa mereka akan mencapai zero carbon emission tahun 2050 banyak negara yang melihat tidak ada jalan lain harus membangun nuklir tapi ini kok tidak berbuah di Indonesia saya kira mungkin 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 kalau kita membaca kajian-kajian dari World Nuklir Agency kalau saya tidak salah itu mereka selalu membandingkan antara nuklir ini dengan renewables yang lain saya melihat pilar sosial pilarnya ada tiga atau empat pilar yang dibahas dan semuanya itu membandingkan lebih banyak membandingkan antara nuklir dengan renewables yang lain saya melihat khususnya solar khususnya solar padahal kalau menurut pandangan saya di Indonesia nuklir itu harus dipersiapkan sebagai pengganti batu bara dan berhadapan atau bersaing dengan gas bukan dengan renewables mengapa? karena renewables ini yang lain solar dan wind itu sekarangnya kecil-kecil dan bisa tersebar sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh pembangkit distrik tenaga nuklir saat ini yang minimum size yang saya dengar SMR itu 300 MW memang kawan-kawan kami di Kanada sudah mengindikasikan akan segera muncul yang menggunakan trisofuel dengan aman cukup aman pada size 30 MW tapi mungkin 2-3 tahun lagi belum muncul teknologi ini jadi kalau kita mengambil yang yang paling realisinya sekarang ya SMR gitu 300 MW size totally manufactured di pabrik dibawa ke sini sudah sebagai satu modul kemungkinan kesalahan dalam konstruksi dan sebagainya sangat minim dan bisa lebih cepat dibangun ini kembali lagi sebetulnya kalau dibangun untuk masuk ke sistem kelistrikan nanti PLN akan berhitung mana yang lebih murah dan angka kami sebenarnya menunjukkan bahwa PLTN ini sangat sensitif terhadap apa namanya discount rate cost of capital begitu jadi disini peran pemerintah menjadi sangat besar untuk mengusahakan pendanaan bagi PLTN ini supaya apa namanya mendapatkan discount rate yang rendah apakah ini wajar? wajar karena ini juga dilakukan untuk apa namanya pembangkit-pembangkit solar kalau kita lihat di dunia sekarang itu India misalnya PLTS bisa mendapatkan 3,4 sen per KWH di Abu Dhabi bisa mencapai 1,75 sen per KWH ini pasti ada suatu peran pemerintah setempat memberikan rate yang baik terhadap pengembangan ini jadi kalau dengan cara reverse auction sangat mudah sangat mungkin dicapai suatu sasaran mau jual dengan mau harga jualnya berapa itu menjadi dominan tidak dengan PLTU Batubara dimana atau PLTG misalnya PLTG itu biaya bahan bakarnya dalam 3 tahun hampir sama dengan seluruh investasi dari PLTG itu sendiri kalau PLTU Batubara ya antara tergantung kepada harganya tapi bisa 6-7 tahun sama itu biaya bahan dunia tetapi kalau nuklir mestinya mestinya ini atau solar ini mestinya sangat heavy di investment cost saja nah ini yang yang ingin kami ceroti dengan kelebihan dan kekurangan dari PLTN ini pertanyaannya sekarang adalah peluangnya ada peluangnya ada kita masih krisis mau mengejar 23% 2025 atau 29% greenhouse gas tahun 2030 masih jadi komitmen politik pintu masih terbuka teknologi ada provider teknologi ada tinggal sekarang mencari off-taker kalau off-taker PLN situasinya PLN sedang seperti ini begitu jadi harus dipadukan dengan off-taker yang sekarang bermunculan misalnya adalah yang berkesimbang di smelter-smelter ketambangan itu ini menjadi harus menjadi suatu deal yang meringankan sehingga PLN nanti akan menerima ekses kapasitinya dan menjual ke masyarakat dan tidak perlu menjamin seluruh investasi PLTN ini problem berikutnya apa ini membutuhkan membutuhkan orang atau perusahaan atau siapapun entitas yang menggiring bola ini mempertemukan antara customer off-taker regulator dan teknologi supplier dan saya melihat ya mohon maaf disinilah saya melihat kelemahan dari kawan-kawan yang pendukung nuklir gak ada saya melihat pihak yang melakukan ini saya cek kepada kawan-kawan yang menyediakan teknologi nuklir yang mereka merasa sudah selesai dengan presentasi tidak pernah dihubungi lagi gitu saya kira juga demikian kalau kita tanya ke Inalum jangan-jangan dihabis presentasi itu gak ada lagi yang ngomong-ngomong soal nuklir gak ada yang kalau itu diharapkan PL yang melakukan PL yang pasti gak bisa saya kira tugas dari apa apa namanya perkumpulan nuklir ini tugas dari impunan ini adalah terus mendorong menggalakkan dan sekaligus juga memfasilitasi suatu katakanlah kesepakatan diantara teknologi provider dan off-taker serta regulator ini yang perlu kita galang bersama saya harus menyampaikan bahwa apa namanya nampaknya ini seperti mendaki uphill battle tapi ternyata pengalaman kami dengan smart grid itu hampir serupa dulu kita memberikan smart grid di Indonesia rasanya uphill battle tapi setelah kita lakukan dengan kampanye FGD seminar Alhamdulillah terasa ini mulai ada pegeseran jadi saya sangat berharap sebenarnya impunan ahli nuclear ini terus melakukan pressure terus melakukan kajian-kajian dan mencoba menjadi meeting point antara teknologi provider dan off-taker serta peran dari pemerintah dalam hal ini untuk bisa menurunkan diskon rate dan menurunkan resiko sehingga biaya pembangunannya bisa dicapai saya percaya kalau yang lain security of fuel supply dan sebagainya para ahlinya sudah memikirkan dan itu bukan menjadi masalah demikian pendapat saya mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu sumbangan kepada dunia nuklir indonesia dan saya siap juga dengan Pak Enro gemesnya kami gitu ya gemesnya kami ini kok gak jalan-jalan siap gitu ya sama kita juga saya sendiri mempunyai harapan yang tinggi karena ini teknologi yang betul-betul layak dan harus dikuasai untuk masa depan negara dan masa kisah kita terima kasih berikutnya ini tokoh surya atau tokoh panel surya atau tokoh energi terpahudukan Pak Andika monggo Pak Andika terima kasih Pak Jirat bapak-bapak sekalian bapak-ibu sekalian selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kalau Pak Edi tadi sampaikan banyak senior bagi saya banyak super senior bahkan Pak Edi pun super senior saya tidak sekedar di dalam profesi tapi juga di sekolah beliau 10 tahun lebih dahulu jadi lebih dari 10 tahun sebelum saya menjadi mahasiswa ada Pak Indro juga selamat sore Pak Indro yang saya sedangkan juga bapak-ibu sekalian ya saya beruntung di belakangnya Pak Edi karena Pak Edi sudah merangkum dari sisi makronya bagaimana peluang energi nuklir termasuk juga hal-hal yang non-teknis tadi juga dibahas tentang bagaimana seharusnya mempromosikan energi nuklir tidak saja dari sisi teknikan tapi izinkan saya coba agak sedikit normatif melalui dari kebutuhan energi lantas bagaimana kemampuan energi terbarukan khususnya energi surya dan nanti juga bagaimana tentang energi nuklir ini bisa berperdaya saya mengenjin untuk share pin jadi judulnya perkembangan MBT dalam kelistikan nasional dan peluang PLTN saya awali dengan ini sudah umum dimana-mana sering disampaikan tetapi yang ingin saya sampaikan adalah terlalu diampilkan bahwa potensi energi terbarukan itu besar dan kemudian bisa memenuhi apa namanya kebutuhan energi sebagian besar kebutuhan energi kita tapi pada kenyataannya toh juga ini juga tidak berjalan dengan bagaimana diharapkan bagai contoh tenaga surya yang kemudian saya coba tekuni dan kebetulan rekan-rekan juga mempercayakan saya sebagai ketua umum di asosiasinya ini sangat kecil tulisannya kecil tapi saya ambil dari Ruan di sini Perpres nomor 22 tahun 2017 ini total yang diharapkan tahun 2025 itu energi surya terpasang 6.500 megawatt atau 6,5 giga dan kalau di pisah-pisah pulau Jawa sendiri itu hampir 3 gigawat tapi seluruh Indonesia sampai saat ini itu alhamdulillah baru 150 megawatt jadi ada gap sampai dengan 6 tahun ke depan itu sekitar 6.000 megawatt dan ini berarti tiap tahunnya harus mengejar sebesar 1 gigawat saya bicara tentang energi surya yang tingkat kompleksitasnya teknologi maupun jauh-jauh lebih rendah daripada nuker dan ini pun sulit untuk bisa berkembang sehingga apa namanya kita juga perlu di belakang refleksi sebagai orang pemerintahan juga harus melihat ke dalam apa yang terjadi sebetulnya di dalam sisi pemerintahan sendiri mengapa permasalahan yang dalam tanda kutip ringan ini tenaga surya itu kan ringan fotovoltaik itu hanya yang on grade di or of top itu hanya fotovoltaik modul lantas inverter nyambung sudah tapi itu pun sulit untuk bisa dikembangkan apalagi yang kompleks dan besar seperti namun kalau kita lihat di sini ya apa nama itu porsi energi terbarukan juga masih di situ-situ saja jadi masih belum bisa berperan secara lebih apa ya tidak dominan lah tapi lebih signifikan itu pun juga belum kita masih banyak bergantung pada energi fosil nah ini penambahannya rencananya sampai 2024 tadi sudah saya sampaikan itu pun juga masih harapan jadi alasannya macam-macam ada masalah biaya ada masalah lahan ada masalah tarif dan sebagainya ini kemarin di salah satu acara rekan dari DJK memaparkan ini ingin menunjukkan bahwa kelistrikan kita sudah hijau semua tapi untuk saat ini nanti kalau kemudian setelah COVID ada bounce back ekonomi dan kita tidak siap-siap mungkin dalam 3-4 tahun bisa-bisa menjadi kuning dan menjadi merah ini semuanya jadi kita harus coba waspada terhadap konteks semacam ini dari RUPTL walaupun ini mungkin dengan kondisi COVID agak sedikit tidak valid karena kemarin pertumbuhan ekonomi juga masih positif sekarang sudah negatif dan sebagainya tetapi setidaknya yang ingin saya tunjukkan di sini adalah lagi-lagi fosil masih menjadi tumbuhan utama batu barang ini yang webinar dan ini yang kemudian sudah disampaikan oleh Fedy ini juga batu barang komposisi tapi di lain pihak di lain pihak dari Energi Outlook Indonesia kalau kita ingin bertumbuh sama batu barang itu ternyata outlooknya itu untuk cadangan kualitas menengah ke atas itu akan habis di tahun 2070 ya memang masih 50 tahun dari sekarang mungkin tetapi itu toh juga akan berakhir dan apa namanya dan kalau tidak hati-hati ini akan lebih cepat lagi dan dari mana kita akan bisa memenuhi kebutuhan energi bila dari tidak dari tempat lain ini sekali lagi tentang RUPTL seperti yang disampaikan oleh Pak Edi batu barang EBT BBM gas itu yang jadi selang bungkung dan nuklir sama sekali tidak disentuh nah padahal di luar Jawa saya ambil salah satu contoh di Kalimantan di daerah Kalimantan itu juga butuhnya juga di skala 100 mega dan sebagainya jadi di skala SMR sebetulnya sehingga kalaupun terlalu mahal terlalu intensif kapitalnya kalau kita harus membangun yang 1000 mega dan itu pun juga akan fit hanya di Pulau Jawa maka pilihan-pilihan teknologi lain yang bisa berkapasitas lebih rendah tentunya akan memberikan peluang untuk bisa masuk dalam pasar-pasar yang seharusnya yang tadinya mungkin diisi oleh PLTU panjang beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan koritera yang bisa dipenuhi di person A selanjutnya ini nah nuclear power bagaimana dengan nuclear power di sini mungkin ada sedikit peluang atau peluang di dalam perencanaan sistem power system expansion planning itu pada umumnya pertama mengacu kepada reliability dan kemudian adalah list generation cost-nya yang secara ter-revisional ini digambarkan di sisi kiri sini dari energi perkiran energinya peak load-nya seberapa lantum merancangkan generation dan kemudian baru di sini konteksnya adalah menambah energi terbarukan nah bila kita bicara tentang reliability tentunya nuklir sudah pasti memiliki reliability yang sangat baik juga tentang list generation cost kalau saya baca-baca di literatur dengan perkembangan teknologi yang baru itu menjanjikan generation cost yang jauh lebih rendah daripada yang berkapasitas besar dan masif apalagi ditunjang dengan pola modularisasi yang bisa prefabricated yang jauh lebih efisien di dalam manfakturnya sehingga biaya produksinya lebih rendah di samping biaya instalasi juga bisa lebih rendah karena sudah modular dan tinggal Lego system istilahnya bisa dipasang di tempat begitu juga adanya kesesuaian kapasitas unit karena SMR itu 300 MW dan lebih kecil sehingga ini bisa lebih baik bahan bakar juga demikian terlepas dari bagaimana cara memperoleh bahan bakarnya tetapi bila itu diproleh maka siklus bahan bakarnya panjang sehingga pengembalian payback energinya juga akan lebih cepat dibanding dengan PLTU dan sebagainya ini akan lebih baik clean house gasoline mission juga jelas lebih baik keselamatan tentu akan terus ditingkatkan dan saya kira dengan berbagai pengalaman kecelakaan ahli-ahli nuklir semakin aware dan semakin smart di dalam mendesain perencanaan keselamatan suatu pembangun dan masih banyak lagi yang bisa diteruskan item-item yang bisa mendukung bagaimana nuklir power ini bisa masuk dalam perencanaan listrikan di emerging planning method ini agak dibalik jadi dari energi growth itu kemudian ditambah dulu renewable energy baru kemudian hal-hal yang lain jadi tidak sebaliknya jadi pertama energi terbarukan dulu seperti tadi Pak disampaikan bahwa energi terbarukan itu juga sifatnya flukuatif terdistribusi kecil-kecil dan sebagainya jadi seharusnya itu dimasukkan dulu kemudian balansnya ini dicarikan yang lower cost lower emission dan lower integration cost dan bisa jadi kalau dengan teknologi yang terbaru saat ini bisa jadi flukir bisa menjadi kandidat yang cukup potensial bila kita mengikuti alur ini dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa ada bukannya berkompetitif antara renewable energy dengan nuklir bahkan justru sahur gandengan terutama bila nuklir memang juga bisa menghasilkan listrik dalam kapasitas yang appropriate dengan harga yang terjangkau karena energi terbarukan khususnya surya lantas angin itu juga memerlukan gandengan yang kuat menemukan sistem yang kuat agar fluktuasinya tidak mempengaruhi sistem tetapi kemanfaatan energinya bisa diserap oleh nah ini ini juga tentang apa namanya potensi manfaatnya di bahasa emisi karbon sudah dapat di dalam desain kecil 50-100 megawat ekonomis dan sebagainya ini contoh-contoh yang sudah ada sekali lagi ini ya sekedar internet browsing bahwa Bapak juga bisa melakukan saya hanya mengumpulkan di sini dan menunjukkan bahwa potensi teknologi itu ada Bapak-Ibu sekalian saya sendiri juga secara pribadi juga pernah terlibat sebetulnya di proyek PLTN pada saat itu adalah AP600 tapi sudah hampir 20 tahun yang lalu jadi apa ya kita bicara energi kebarukan energi nuklir itu ya di satu sisi tidak maju-maju di sisi lain kalau saya bicara apa apa ambil kata apa ya kata sinisnya itu kita awet mudah gitu karena seakan-akan jam jam tidak berputar 20 tahun lalu situasinya sama dengan seperti sekarang jadi namanya di satu sisi tidak ada perubahan di sisi kita semua bertambah keluar nah ya akhirnya talent skala kecilin antara lain kita ingin saya memandang small modula teraktif cukup potensi yang pertama kecil dibawah 300 panjang bangunnya modular bisa sehingga ekonomi offscalenya itu lebih mudah dicapai dalam bentuk jumlah produksi yang bisa dicapai dan karena kecil-kecil tentunya mungkin inovasinya juga lebih affordable sehingga masa konstruksinya juga lebih singkat karena modular tadi sehingga ini kalau ada PLTU yang sudah tua-tua lagi diperbarui bisa juga ini sebagai kompeting teknologi untuk PLTU satu lagi karena saya juga saat ini diberi tanggung jawab di bidang pengkajian industri manufaktur mendorong produk dalam negeri untuk yang non-nuklear island jadi yang tidak menyangkut masalah keselamatan nuklear komponen-komponennya sesuai dan mampu untuk dikerjakan industri dalam negeri kalau turbin mungkin turbin 100 megawatt atau 50 megawatt itu PT Barata sudah mengaktusisi Siemens tentu sudah bisa heat exchangers salah 100 megawatt sudah cukup banyak baik Barata maupun PT BDI dan sebagainya generator dengan sedikit effort PT Pindad bisa mengekspan menjadi 50 atau 100 megawatt dan sebagainya sehingga ini memberikan dampak ganda tidak sekedar tadi dari sisi normatik ketahanan energi dan sebagainya juga greenhouse gases tapi juga dampak bawaannya ini adalah menumbuhkan ekonomi dari sisi industri manufaktur penutup jadi kebutuhan energi listrik terus meningkat sudah jelas sumber energi konvensional makin terbatas tapi selalu masih menjadi pembuhan adanya tuntutan sumber energi yang terjangkau reliable ramah lingkungan dan agile agile di sini harus bisa fleksibel baik itu dalam beroperasi dalam kapasitas penuh maupun kapasitas rendah harus selalu bisa beroperasi dengan sebaik dan ini sudah terbukti di Jerman pun PLTU pun bisa ram up ram down dari 100% ke 60% turun ke 30% dan naik lagi ke 60% dan memang bisa beroperasi sedemikian karena memang harus mengikuti fluktuasi dari energi terbarukan dan ini saya kira saya dengar ada jenis-jenis PLTN yang juga bisa dioperasikan semacam itu penetrasi terbarukan nah ini penetrasi terbarukan membutuhkan backbone kelistrikan nah ini salah satu peluang bagaimana PLTN juga bisa berperan menggantikan energi fosil secara lebih sama-sama stable sama-sama reliable tapi lebih green dan syukur-syukur juga bisa bersaing dari sisi biayanya ada transisi energi ada masalah dekarbonisasi ada masalah desentralisasi ada digitalisasi jadi kalau kita tidak mengikuti ini maka tidak saja kita tidak mengikuti zaman tetapi juga akan memberikan ancaman tersendiri bagi apa namanya pembangunan atau pemangkatan energi kita sendiri generasi PLTN terbaru mengarah pada skala kecil dan modular ini sangat perlu kita dorong terus dan saya dengar BATAN juga sudah memulai dan sekarang masih sedang terus mengembangkan desain untuk SMR ini sehingga ini sangat menjadi alasan untuk mengapa tidak nuklir dan satu lagi secara teknis sebetulnya harusnya tidak harus tidak ada diskriminasi antar jenis sumber daya pembangkit diskriminasi diskriminasi disini artinya bukan sekedar kita memberikan harga mahal kepada energi terbarukan kemudian kita mendiskriminasi dia karena kita mau dengan harga murah fosil tapi mendiskriminasi fosil yang bebas-bebas saja memberikan emisi CO2 jadi seharusnya ini juga harus tidak perlu didiskriminasi kalau sana tidak menghasilkan CO2 harus dihargai kalau di sini ada CO2-nya harus dihargai juga CO2-nya sehingga kemudian ini akan terjadi level playing playing field yang baik dan di sini kemudian nuklir juga bisa mendapatkan tempat yang appropriate tentunya jika tidak ada diskriminasi sekali lagi ini dari sisi teknis saya tidak bicara masalah diskriminasi dari pandangan psikologi sosial politik geopolitik dan sebagainya tetapi seharusnya secara teknis memang seharusnya dari sisi teknokrat kita harus bicara secara objektif bahwa sebetulnya tidak perlu harus ada diskriminasi kecuali dari sisi teknis itu sendiri saya kira itu Pak Jarod apa yang saya bisa sampaikan jadi ya kesimpulan garis besarnya sebagai penggiat energi terbarukan tentunya PLTN ini menjadi salah satu emerging teknologi yang kita harapkan karena energi terbarukan khususnya surya memerlukan suatu backbone yang kuat dan backbone ini tidak seharusnya dilakukan oleh pembangkit yang justru meng-offset usaha-usaha energi terbarukan untuk mengurangi energi surya jadi seharusnya dari pembangkit yang juga bersih dari energi surya bersih dari polusi emisi emisi green house sehingga akan lebih memperkuat peran energi surya atau energi terbarukan di dalam memberikan kontribusi dekarunisasi desentralisasi dan digitalisasi energi surya demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat memahir ada kesalahan wabarakatuh terima kasih Pak Andika ini menarik sekali jadi kesimpulannya tidak ada suatu kompetisi antara energi terbarukan terutama surya dengan nuklir tapi surya tetap menjadi hal yang paling populer kalau kita mengadakan survei biasanya nomor satu apa energi surya nanti nuklir baru nomor tiga atau empat survei terakhir yang kami lakukan di Bangga Berhitung maupun di Galba nah sebagai penanggap kami minta Pak Agus Puji beliau ini tokoh sekali di bidang nuklir meskipun bukan latar belakang tidak batang makanya saya agak diem saja masalah nuklir biarkan Pak Agus Puji yang menanggapi menyampaikan maaf Pak Agus Puji terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi bahwa saya itu sebenarnya bukan orang nuklir bukan orang energi juga hanya kebetulan saja pada waktu itu saya ditunjuk oleh Pak Menteri untuk membuat satu kelompok kerja begitu ya dan kebetulan saya menjadi ketuanya yaitu kelompok kerja penyiapan bukan penyiapan pembangunan tapi penyiapan dokumen untuk membangun PLTN di Indonesia nah karena itu kenapa POKJA itu ada itu disebabkan ada beberapa dokumen yang belum bisa terpenuhi kalau tidak salah itu ada 19 dokumen dan 3 diantaranya belum itu yang paling berat sampai sekarang juga belum bisa kita penuhi nah karena itulah maka kita membentuk POKJA nah pada saat itu kita juga sudah memanggil para vendor dunia jadi mulai dari EDF terus kemudian Rosatum kemudian dari Amerika itu apa itu banyak sekali Korea Jepang China dan lain-lain kita panggil untuk menceritakan kemampuan mereka masing-masing dan kemampuan itu sudah kita ketahui secara teknologi apa yang menjadi persoalan penting bagi kita adalah saya kira melihat perkembangan itu saya tidak khawatir dengan sumber daya manusia kita sumber daya manusia kita saya kira mampu untuk mengawal PLTN ini ke depan menjadi energi yang masuk dalam energi mix kita ini nah teknologi juga saya rasa bisa kita penuhi artinya saya juga tidak khawatir karena pada saat kita berbincang dengan para vendor itu mereka akan mentraining dan juga mau diajak kerjasama seperti tadi Pak Andika bilang bahwa non-nuclear island itu bisa kita apa namanya adakan di Indonesia yang skala kecil misalnya nah itu dengan vendor juga mau mereka silahkan kalau kita mau kita bekerjasama jadi sebenarnya di bidang teknologi sumber daya manusia itu saya rasa memiliki peluang besar nah di Indonesia kenapa kok nuklir ini hanya bisa dibicarakan dan tidak pernah bisa diimplementasikan ini menjadi persoalan saya kira begini tadi Pak Widi juga sudah menyampaikan makalah yang pertama tadi bahwa sebenarnya kita ini kurang mampu untuk membangun koordinasi atau kerjasama itu memang saya rasakan demikian jadi kita masih bekerja sendiri-sendiri institusi itu ya terus terang saja BATAN bekerja sendiri SDM bekerja sendiri antara BATAN dan SDM itu tidak mau ngobrol bagaimana yuk kita bangun PLTN nah kalau sudah bicara begitu mungkin nanti kalau bisa SDM tidak mau ya sudah lah kita tinggal kita lupakan PLTN BATAN bisa mengerjakan yang lain tapi ini tidak pernah terjadi terus kemudian juga dengan perindustrian saya melihat bahwa PLTN ini kalau kita membangun skala kecil maka akan nabrak bisnis mereka yang bukan dari PLTN banyak sekali pembangkit-pembangkit yang dibangun bukan dari PLTN itu skalanya sekitar 300 megawatt terus kemudian ada yang di bawah 50, 100 gitu nah kalau kita membangun PLTN di daerah itu dan kita bisa menjualnya dengan harga yang rendah maka akan mengakibatkan bisnis mereka akan terancam nah inilah jadi bukan masalah teknologi yang 70% apa banyak sekali faktor lain seperti misalkan arah kebijakan kita kalau kita mengarah ke kebijakan yang hanya listrik itu atau energi itu hanya untuk kesejahteraan masyarakat mungkin tidak perlu pengen-pengen yang perlu adalah ya apa energi yang berskala kecil cukup untuk rumah tangga cukup untuk menerangi jalan cukup untuk kita bisa beraktivitas setiap hari tapi tidak perlu membangun industri yang memiliki skala besar saya waktu bertemu dengan diri sama Inal mereka bahwa industri yang apa namanya listrik yang perlu itu adalah skala besar dan murah murahnya kenapa tanya begitu murahnya itu sekitar 3,5 sen dolar per KWH nah listrik kita tidak mampu ke situ maka selama ini juga yang namanya smelter aluminium untuk bagaimana PLTN itu dibangun atau tidak di Indonesia ya karena memang politik bisnis ini sangat megang peranan seperti kemarin itu kami sudah menggalang semua tanda tangan di tingkat politis seperti misalkan ketua DPR terus kemudian ketua DPD gubernur Kalimantan Barat para rektor kemudian para deputi dirjen di kementerian terkait dengan PLTN terkait dengan energi sudah tapi dan itu sudah kita sertakan juga untuk dikirim ke Pak Presiden dan Pak Gubernur Kalimantan Barat itu juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden tentang perlunya pembangunan PLTN di Kalimantan Barat tapi sampai sekarang juga belum ada jalan keluar belum ada kesimpulan mungkin juga saya merasa prioritas untuk PLTN ini belum sampai untuk dilahirkan di Indonesia bisa saja begitu tapi kalau saya melihat lebih jauh bahwa kita ini hanya memiliki sekitar berapa per kapita itu ya kalau Singapura itu kan sudah 8.000 kalau Malaysia itu sudah sekitar 4.000 kita baru 1.000 kalau tidak salah KWH per kapita bagaimana kita bisa membangun satu negara yang pasisnya industri apabila kita hanya memiliki listrik 1.026 KWH per kapita nah ini sangat sulit saya kira itu hanya cukup untuk menerangi jalan, jembatan dan rumah tangga nah kalau kita mau maka kita harus membangun pembangkit yang besar nah kalau ini kita kita dorong maka tidak akan ada orang yang akan menghambat kita karena beda-beda beda masyap ini yang skala besar itu PLTN skala kecil bolehlah batu para skala kecil bolehlah apa namanya terangkat surya nah untuk industri aluminium nggak mungkin kalau tidak ada PLTN karena saya juga tidak yakin bahwa PLTN di sungai Kain itu akan berhasil itu saya tidak yakin karena di samping dari Kalimantan Barat itu jauh nanti di jalan bisa kawatnya itu kesambet petir dan sebagainya maka blackout malahan nah itu saya juga tidak yakin untuk bisa sampai ke Kalimantan Barat untuk me explore industri aluminium nah yang saya lihat adalah kita memiliki peluang besar karena lawannya PLTN ini hanya geothermal itu pun pada area tertentu yang harus dekat dengan ring of fire terus kemudian PLTA dan sekarang ini PLTA juga sudah tidak mungkin lagi dikembangkan saya kira sangat sulit dikembangkan disebabkan capture area di gunungan itu sudah mulai dibangun untuk kepentingan lain nah karena itulah maka saya melihat presentasi ini sangat bagus sekali untuk bisa kita tajamkan lagi membangun kebersamaan lagi seperti tadi muncul juga bagaimana kita koordinasi oke ya kita koordinasi untuk bersama-sama menggolokan PLTN ini terus kita juga kadang-kadang di dalam seminar dan apapun kita bertemu itu hanya membicarakan masalah teknologi padahal bukan itu persoalannya persoalannya itu adalah di triple helix yang pertama dan yang kedua itu di model bisnis kita itu mau ngapain sih sebenarnya untuk membangun PLTN apakah Indonesia itu perlu saya rasa nggak perlu kalau begini-gini aja kalau kita tetap sebagai negara pertanian seperti ini yang tidak butuh listrik gede listrik besar itu PLTN saya rasa nggak perlu nah kalau kita sudah mau membangun pabrik semen kemudian pabrik pupuk pabrik apa namanya pencairan mineral besi aluminium terus kemudian nikel dan sebagainya itu baru perlu PLTN karena yang lain bisa ditanggulangi oleh sementara beberapa yang mengatakan masih cukup dan kita memiliki cadangan yang besar terkasoria biogas terus kemudian biomes macam-macam yang kita punya nah PLTN ini nggak laku kalau kita hanya ingin menangani hal-hal yang seperti itu nah tentu kita harus memiliki bisnis yang berbeda kita harus bergerak pada blue ocean area blue ocean market jangan di red ocean market kita pasti akan ditendang sama pelaku apa namanya bisnis energi yang lain nah blue ocean market itu mana ya belum ada di Indonesia ya untuk industri besar itu saya kira nah dari situ kita harus arahkan kekuatan kita itu untuk sampai kepada memasarkan listrik ini di area-area yang aman kalau kita hanya membangun 300 megawatt wah kita apa-apa ini mbak mau nubat tukar rumah sebuahnya di Kalimantan kita pasti akan tidak mungkin akan sukses karena pasti beberapa pihak akan menentang kita nah saya yakin dan percaya PLTN kemudian kemudian government juga hanya membiayai di bidang risetnya saja terus kemudian apa namanya perguluan tinggi akademisi menangani riset tapi tidak mereka lupa bagaimana cara memasarkan PLTN ini sehingga terimplementasi dengan baik nah kita coba di Kalimantan Barat kemarin itu kenapa karena gubernurnya sangat mendukung sekali Pak Sutarmiji ini sangat mendukung silahkan dibangun di Kalimantan Barat karena Kalimantan itu masih empor empor listrik dari Malaysia itu sebanyak sekitar 300 megawatt nah ini kita substitusi dengan PLTN itu pertama tapi arahnya kita jangan yang kecil-kecilan bolehlah misalkan kalau misalkan ada 60 tadi itu ya 60 megawatt ya itu kalau saya rasa tadi gambarnya Pak Andika itu dari New Skill nah itu bolehlah kita kita itu tapi berkembang menjadi sampai 1 megawatt atau sampai 600 megawatt jangan sampai nabrak bisnis-bisnis teman-teman kita yang lain kita pasti akan ditembak sana-sini gak bakalan kita akan tembus saya rasa demikian ulasan saya apa namanya ya menemani teman-teman dari praktisi PLTN dan selama ini kita telah berkumpul sekian mungkin kalau dihitung mungkin puluhan kali ya itu sudah kemana saja kita bersama-sama untuk menggunakan PLTN ini tapi ya kondisinya beginilah beruntung kita sudah tercantum di RPJMN meskipun tidak begitu jelas masih harus ada turunan-turunannya lagi harus ada apa aspek legal di bawahnya tapi kita percaya bahwa ke depan ini PLTN akan bisa dibujukkan di Indonesia nah Kalimantan Barat itu untuk ruwet ya rencana umum energi daerah juga RPJMD terus kemudian RUTR itu sudah sangat in line dengan PLTN karena kita kembangkan semua waktu itu aspek legal baik di daerah maupun di pusat jadi harus sinkron kalau tidak sinkron ya susah juga saya kira demikian Pak Carot ke depan kita bersama-sama membangun triple helix tadi itu model bisnis harus kita kembangkan lagi bahwa faktor teknologi kita mampu Pak Andika itu sudah pakarnya banyak teman-teman Pak Andika yang bisa itu saya tahu itu sudah katamlah itu kalau teknologi tapi politik ini yang berat bagi kita ini masih mundur seperti setrikaan terus dah dulu sampai sekarang demikian Pak Carot terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Agus Puji ini kadang-kadang suka cerita saya nyaris putus asa kalau memperjuangkan PLTN sudah kemana-mana ya belum go juga ya makasih ada banyak pertanyaan pertama ini mungkin nanti kami bahkan dari Mbak Diah Maharani dari kelompok lingkungan sepertinya bukankah PLTN itu saya modifikasi pertanyaannya bukankah PLTN itu opsi terakhir mungkin ini ke Pak Edi Widiono ini dulu kan ikut terlibat menggodok di den keluarnya PP 79 tahun 2000 berapa itu 2014 ya bukankah itu high cost itu pertanyaan pertama kemudian bagi penanggap ini Pak Agus Puji ada pertanyaan menarik dari peserta dari Bangga Belitung bagaimana status program PLTN di bubble sementara kok udah ninggalin langsung ke kabar gitu saya untuk Pak Andika ini berapa sih berapa sih sebenarnya harga listrik untuk PLTN itu berapa USD per KWH untuk sementara itu tiga pertanyaan dulu untuk tiga pembahas mau ke Pak Edi Widiono dulu mau ke baik tadi yang pertanyaan pertama dari dari Mbak Diah Maharani dari kelompok lingkungan masalah opsi terakhir ini apa sih opsi terakhir ini bukankah PLTN mahal sekali makanya itu sebetulnya munculnya pada waktu sebenarnya dalam draft kebijakan energi nasional tidak demikian jadi waktu kami di DEN dulu nuklir itu merupakan salah satu opsi yang kita harus pertimbangkan sesuai keekonomian tetapi pada waktu itu ada lobby yang sangat kuat yang tidak ingin PLTN dibangun pada waktu itu dirembang dirembang karena bisa meracuni kebun tembakau di sana ya percaya itu tidak bahwa di tingkat terakhir digagalkan nuklir di tingkat terakhir pada pembuatan keputusan kebijakan energi nasional keluarlah kata-kata itu tadi opsi terakhir yang sebenarnya tidak demikian menurut pembuatan kita tapi ya sudah itu sudah sudah terjadi saya kira banyak kali kita mempunyai suatu guidance dan kita secara situasional bisa mencari alasan untuk merubah guidance tersebut kalau melihat perjuangan bapak-bapak sudah 50 tahunan berapa tahun 50 tahunan dan belum berhasil saya kira itu merupakan salah satu alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa right or wrong nuklir harus ada di Indonesia dan itu harus diperjuangkan kembali sebetulnya saya tidak sependapat saat ini pada saat kita mengalami pandemi covid kita punya kesempatan melakukan reset our mind kenyataan adalah batubara kita sulit bertahan terakhir bapak-bapak mendengar mungkin Mitsui keluar dari python jual sahamnya kenapa karena tekanan dari pendanaan itu sangat kuat terhadap mereka-mereka yang masih mempunyai portfolio menyangkut batubara batubara akan dituduhin sebagai penyebar emisi terbesar jadi di perusahaan besar ini disuruh keluar dari bisnis batubara dan itu akan punya dampak kepada perkembangan tambang batubara maupun perusahaan batubara di Indonesia nomor satu kemudian datang gas gas ini mau masuk menggantikan batubara sebagai transisi tapi kita lihat pasar gas pasar gas dunia ini sekarang banjir kenapa? karena Amerika ingin membendung pengaruh gas Rusia di Eropa membanjiri pasar Eropa dengan gas yang murah tidak dinyalah ternyata diman dunia turun sehingga sekarang terjadi kelebihan pasokan gas dan tidak ada orang yang berani meramalkan apakah harga gas ini akan kembali kepada harga sebelum krisis sebelum covid banyak palangan menyatakan bahwa dengan kerugian-kerugian yang dialami oleh perusahaan gas saat ini maka sangat sulit menganggap bahwa gas itu bisa kembali normal di Indonesia di Indonesia harga gas ditahan 6 dolar 6 dolar itu sudah lebih murah daripada 9,4 yang biasanya PLN beli dan ada penghematan 20 triliun dari situ tapi harga gas di luar negeri 2 dolar saat ini 2-3 dolar jadi mampukah gas bertahan dalam situasi seperti ini menjadi suatu pertanyaan di luar di lain pihak renewables solar terutama sedang menjadi kekasihnya dunia harganya dan luar biasa ini perkembangannya juga baterai juga turun sebagainya jadi sebenarnya menurut saya salah kalau nuklir itu beradunya dengan solar nuklir itu harus beradunya dengan gas begitu kalau kita melihat di sana kita akan tahu di titik-titik mana kita akan membutuhkan pembangkit nuklir yaitu di titik dimana dibutuhkan daya yang besar dan stabil stabilitas sesuai baik harga maupun pasokan dan apakah luang itu ada ya kenyataannya coba di Morawali Smelter di sana mempunyai pembangkit 2000 megawatt PLT ubat-ubat sesuatu yang menjadi pilihan mereka pada waktu itu kenapa itu tidak bisa diambil kesempatan itu oleh PLT ini Inalum tertarik seperti saya katakan tadi pengen ikutnya di Kayan 9900 megawatt tunggu Kayan selesai padahal saya kira sekarang smelter boksit di Kalimantan Barat itu menjadi sesuatu yang cepat harus dibangun kenyataannya tadi saja boksit sudah dilarang ekspor sekarang terpaksa diperpanjang lagi boleh ekspor 3 tahun ke depan ini kenapa karena kita tidak bisa mengisi tadi peluang itu jadi yang pertama saya tidak yakin bahwa ini adalah karena tidak ada komitmen politik yang kedua saya yakin masalah lingkungannya sebetulnya sudah teratasi dunia lain juga kok pembangunan di dunia ini berjalan terus kenapa di Indonesia tidak boleh kenapa kita dipertanyakan mengenai masalah lingkungan ini sesuatu yang memerlukan malah saja untuk mengalasi sekarang seperti yang saya katakan bagaimana menggiring bola ini saran saya coba deh bikin PT prakarsa nuklir Indonesia mungkin dirutnya seorang tokoh seperti Pak misalnya selevel Pak Kuntoro misalnya tembus tembus bisa deal dengan off-taker bisa meyakinkan kepada teknologi provider bahwa ini akan terjadi kembali kepada soal masalah-masalah yang lain safety security aturan kita memang kalau belum memungkinkan kami sudah mengajukan dan saya dengar risk tech mungkin Pak Agus Puji nanti bisa benarkan itu sudah menerima ide adanya sandbox policy jadi untuk suatu proyek yang dianggap mempunyai nilai riset atau nilai teknologi ke depan itu bisa diberikan semacam pelunakan undang-undang regulasi selama dia masih dalam pilot proyek jadi sebenarnya kalau terjadi dan ini bisa dipertahankan gak perlu khawatir melakukan sesuatu di tahap ini yang penting kembali lagi kehadiran pemerintah di mana kehadiran pemerintah itu adalah kalau pemerintah memang betul mendukung kehadiran pemerintah itu adalah memberikan suatu penjaminan sehingga bisa diperoleh post-off-an yang relatif rendah dan itu sebenarnya banyak dana-dana seperti itu yang sekarang dilewatkan PT SMI jadi kalau PT prakasa nuklein Indonesia ini mengajukan suatu ke PT SMI akan bisa dapat pendanaan yang murah selama tentunya nanti SMI akan melakukan de-risking melihat risiko-risiko apa dan kemudian kita diminta saya kira ini adalah masalah bisnis tinggal udah gak lagi bicara teknologi teknologinya akan berkembang terus dan kita kalau kita nunggu teknologi aman teknologi yang gak bangun-bangun kita nanti padahal kita perlu masuk di dalam rantai kemanjuan ini supaya bisa ikut terus disana yang pertama pencah telur itu selalu yang paling sulit tapi saya yakin bisa ini kesempatan yang sangat bisa saya bagi suatu pelten untuk dibangun di tengah kondisi pasca ekonomi dimana kita perlu meresak ekonomi kita kembali dan itu adalah dengan memadukan membangun semester memanfaatkan hasil kita untuk segera masuk di pasar dengan harga yang bersaing begitu Pak Pak Tunnon terima kasih Pak Edi Widiano ini nomor pertanyaan berikutnya untuk Pak Agus Puci terkait dengan apa namanya kok langsung ke Kalbar pindah dari Babel ini penanyanya adalah pro PLTN di Bangka Belitung moga kalau Pak Agus Puci bisa menjawab micnya dinyalain Pak ya jadi kalau saya lihat kita ini tidak memandang khusus untuk harus di Kalimantan Barat itu tidak tapi melihat dari apa namanya ya keseriusan Pak Bung Nur untuk meminta kita melihat secara lebih dalam apakah mungkin Kalimantan Barat ini dibangun PLTN atau tidak itu mereka meminta jadi jadi Kalimantan Barat itu meminta kita sehingga pada saat itu kita juga berkoordinasi dengan Universitas Tanjung Pura kita berkoordinasi dengan jajaran apa namanya SKPD yang ada di Kalimantan Barat untuk melihat kemungkinan kemungkinan lebih jauh dan ternyata apa ya situasinya kondusif di dalam maka kita coba dulu karena yang jelas Pak Bung Nur itu sangat membantu sekali dan setuju sekali agar PLTN ini dibangun di sana tapi bukan berarti sekarang ini kita ini tidak melihat bangka berhitung tetap kita akan melihat seluruh Indonesia ini kemungkinan-kemungkinan untuk dibangun PLTN yang mana yang lebih baik seperti misalkan ada juga pendapat bahwa di mana itu Muria ya itu kita ini lagi kita pelajari lagi apakah mungkin atau tidak dibangun di sana untuk transmisi kan saya rasa tidak terlalu berat dibanding dengan Kalimantan Barat untuk sampai ke Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur misalnya nah ini mungkin bisa juga menjadi pertimbangan tapi yang jelas bahwa PLTN ini menjadi barang yang sangat menarik karena saya juga tidak melihat negara maju ini tanpa PLTN gitu loh jadi PLTN ini memang dikhususkan untuk bagi negara yang ingin negaranya menjadi negara industri tapi selama PLTN ini tidak apa namanya negara kita ini tidak ingin menjadi negara industri maka PLTN tidak pernah akan masuk karena itulah maka kita harus mendorong justru dari hilirnya industri kalau industri nanti bisa apa namanya apa namanya memang perlu PLTN itu maka kita bisa melanjutkan itu dengan diskusi diskusi lebih detail lagi dan saya rasa vendor itu siap semua itu kita sudah semua sudah sudah apa namanya kita lihat kemampuan dan juga alamat dan lain sebagainya itu ada di dokumen-dokumen yang kita kumpulkan saya rasa demikian jadi tetap terbuka tidak saja bangka beritung tapi juga saya rasa Pak Tan juga pernah meneliti lebih jauh di daerah Serang terus kemudian di tempat lain juga seperti di NTP NTP itu juga pernah dilihat juga maka kita lihat kemungkinan lebih jauh dari sini saya kira demikian terima kasih Pak Iwes Buji kebetulan memang bubble itu kalau dilakukan jajah pendapat selalu lebih rendah dari 50% beberapa tahun terakhir sementara kalau bar tahun lalu menegati 90% dari jajahnya saya kira itu menjadi favorable mungkin alasan tapi kami badan masih menjaga bubble menjadi salah satu potensi untuk ke depan Pak Andi Kang ada pertanyaan memang PLTN itu harga listriknya murah apa berapa USD per KWH saya pernah diterima oleh Pak Wamini SDM 2 tahun yang lalu bukan itu harganya 12 USD per KWH mahal itu Pak mau nge-nge-nge ya saya terus terang tidak secara intensif mengamati PLTN tapi kalau dari secara cepat browsing itu tertangkap angka yang yang apa reasonable itu memang untuk skala besar catatan 2016 itu di Amerika Serikat itu sekitar 6.000 USD per KWH jadi 6 juta US per MW dan kalau yang terakhir di Inggris itu saya kira sekitar 12 sen 12 sen kalau nggak salah 12 sen per KWH jadi ya memang kalau dibanding sama batu bara dan sebagainya mahal tapi sekali lagi walaupun tadi Pak Puji mengingatkan kalau untuk yang skala kecil yang takut bertabrakan dengan yang lain tapi skala kecil ini bisa bisa lebih repetitif sehingga istilahnya buat satu mal itu bisa berapa buah sehingga akhirnya biaya produksinya mungkin unitnya bisa lebih kecil tapi unit harga per unitnya bisa juga ikutan lebih kecil nggak lagi 6.000 per KWH bahkan mungkin bisa lebih rendah dan bisa kalaupun bisa turun sampai dengan apa namanya tuh katakan 4.000 yang mungkin ini sepantar dengan PLTA ya sepantar dengan PLTA kalau harga bahan bakar nuklirnya juga bisa di apa namanya tuh diasumsikan seperti kalau menggunakan menggunakan retribusi air gitu ya mungkin harga per KWH juga akan bisa turun lebih lebih jauh lagi jadi kalau dari sisi apa investasi memang bervariasi tetapi untuk yang besar karena memang pasti buatnya satu-satu sehingga itu lebih apa istilahnya produk by design sehingga akhirnya harganya menjadi mahal tapi kalau kita bisa mendorong yang modularisasi ini bisa akan lebih mass production sehingga baik biaya sertifikasinya biaya produksinya dan sebagainya termasuk biaya konstruksinya itu bisa direduce sangat-sangat sehingga bisa jauh lebih murah dan ini jauh lebih kompetitif saya kira itu Pak Jajan terima kasih masih banyak pertanyaan Pak Gaspucing mau nambahin ya Pak jadi begini Pak mungkin kalau Pak Andika melihatnya dari kata yang di internet saya sudah ketemu sendiri dengan Vendor Vendor yang datang ke Indonesia dan disaksikan banyak teman itu dia mengatakan berapa per KWH-nya dan jawab ada dokumennya itu 3,5 sen dolar per KWH-nya itu kan sangat murah itu sebenarnya jadi makanya saat itu saya tidak berpikir bahwa PLTN itu mahal tadinya memang saya wah ini PLTN mahal ini susah banget tapi setelah dia ngomong sendiri dan ada juga yang sekarang ini datang itu sekitar kalau yang bertahap itu 6 sen dolar per KWH-nya itu bisa masuk katanya nah itu saja Pak jadi PLTN itu murah tidak murah Pak Puji mungkin sedikit ini saya pernah juga untuk energi angin pernah juga berapa Anda energi angin oh saya bisa 7 sen tetapi tolong saya berikan saya konsesi 1000 mega gitu misalnya jadi itu mungkin bisa juga ada embel-embelnya Pak bisa segini tapi itu harus dilihat tapi-nya itu iya iya kurun rembuk Pak disini Pak ini penting banget jadi tadi slide saya menyatakan dan ini adalah sesuatu yang dipercaya oleh dunia bahwa apa namanya PLT nuklir itu didominasi oleh capital cost dan capital cost itu mereka percaya bahwa pada diskon rate 7% itu sebenarnya nuklir sudah bisa bersaing dengan pembangkit RCOE namanya RCOE nuklir bisa bersaing dengan PLT batu barang gitu bahkan sekarang pada 10% itu dia bisa menyanyi combined cycle cash harga itu jadi kembali sebenarnya kepada cost-cost lain yang mungkin menaikkan capital cost ini yaitu risiko-risiko yang apa namanya yang dibiarkan akan memasuk ke dalam cost mungkin informasi yang perlu saya sampaikan hari ini adalah PLTP panas bumi yang bisa dibangun terakhir-terakhir ini biayanya ternyata 6.000 dolar per kilowatt itu sangat mahal begitu sangat mahal kenapa karena risikonya tinggi sekali mereka melakukan pengoboran di awal harus membangun jaringan jalan dan sebagainya ke sana dan belum tentu pengoborannya berhasil jadi kembali kepada risiko pak dan di sana pemerintah harusnya hadir memberikan risiko yang rendah supaya bisa mencapai target tadi kalau tarik 3,5 sen per kw harus dicapai target itu dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi risiko bagi investor nah di sana peran PT Prakarsa Nuklir Indonesia itu begitu menyampaikan merubah pendapat itu menjadi angka-angka yang masuk akal dan bisa disepakati oleh off-taker di sana peran terima kasih baik terima kasih saya sebenarnya ingin panjang lagi tapi karena sudah terbatas oleh waktu mahrif saya ingin menutup masih banyak pertanyaan terkait ada pertanyaan ini diskusi terus-menerus apa nggak ada goalnya PLTN kapan tadi Pak Edwi sudah ngomong berbicara juga terus kemudian masalah LUPTL yang belum muncul masalah PLTN dan lain sebagainya termasuk mestinya roadmap sudah disusun ESDM setahu saya mungkin belum dimunculkan tapi saya bisa membuat satu kesimpulan bahwa saya memang kita bukan dari sisi teknologi yang menjadi tantangan dari sisi demand sudah menjadi sesuatu yang nyata tapi dari sisi non-teknis terutama tadi Pak Edwi Pak Andika maupun Pak Agus Puji menyatakan masalah pendekatan masalah lobby-lobby saya ingat Pak Edwi beberapa waktu yang lalu ngomong ke saya bahwa saya lobby lah pada kelompok-kelompok mungkin yang batu bara dan lain sebagainya itu bentuk-bentuk yang bisa memberikan jalan keluar apalagi tadi Pak Edwi Diano mungkin coba kontak dengan Pak Pak Puntoro tapi Pak Puntoro sepertinya agak menjauh dari saya dari nuklir ini tapi moga-moga pendekatan bisa kita lakukan saya ingin mengakhiri mohon maaf karena banyak pertanyaan dan mungkin ada yang ingin live tapi kita tidak punya waktu banyak sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian atas partisipasinya kemudian terima kasih khususnya pada Pak Edwi Diano Pak Andiga dan Pak Agus Puci nanti kita ketemu lain kali pada seri webinar ini berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tenun Assalamualaikum Pak Agus Terima kasih Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih Pak Edwi Diano Sampai ketemu lagi Terima kasih Pak Tenun Terima kasih